selamat pagi teman-teman traker semuanya dimanapun saat ini anda berada yang pagi ini sedang monitor cat yang pagi ini sedang mengamati pergerakan cat dan khususnya di XAUSD pagi ini kita akan coba review sebentar yang kemarin kita analisakan tadi malam ya di kelas tadi malam kita sudah analisakan kemudian nanti kita coba untuk membaca potensi dan kemungkinan pergerakan yang bisa terjadi satu hari kedepan dimana nanti kita tempatkan titik entry kita kita awali dari yang tadi malam mungkin kita sudah sampaikan di pagi hari ya kita pagi hari sudah menyampaikan bahwa arah kecenderungan secara umum masih turun tetapi struktur yang terbentuk terdekat dari running adalah naik sehingga kita fokus di buy tentu fokus di buy ini dengan catatan harus sudah melewati merah yang sudah menolaknya ya setidaknya harus kembali melewati titik perlawanan merah yang ada untuk memastikan buyer akan jauh lebih kuat sehingga kalau misalnya naik kemudian ada merah dan bersifat koreksi karena masih berada di wilayah koreksinya di wilayah retracement kemudian kita tunggu di 17 sekian sekian ini kemudian kita kasih buy stop di sana atau kita kasih buy stopnya di atasnya boleh kemudian di bawah juga kita sudah antisipasi dengan menempatkan di level psikologinya mungkin minimal di 1769 kita tunggu hingga bayar betul-betul sehingga seller betul-betul melewati di area retracementnya tetapi sampai di siang hari bahkan di sore hari marketnya terhenti di area 1770,61 artinya seller sudah berat untuk menekan ke bawah kemudian mulai muncul penolakan bayar penolakan bayar muncul kemudian di diwujudkan dalam bentuk volume yang tebal diwujudkan dalam bentuk volume yang tebal artinya transaksi yang ada bayar betul-betul sudah mulai muncul dengan kuat di sana sehingga persiapan menghadapi level psikologi persiapan menunggu bayar itu menembus level psikologinya ketika sudah melewati maka fokus kita adalah buy karena kalau sudah melewati tentu struktur yang terbentuk bayar akan muncul di sana ya struktur bayar akan muncul dan mulai kembali mengikuti track awalnya trend yang lebih dekat yang terdekat dari runningnya adalah naik sehingga fokus kita adalah buy sampai dimana sampai di level psikologi berikutnya ya selalu begitu market itu selalu menyentuh di level psikologi kemudian kalau nanti breakout lagi ya diatasnya ada level psikologi lagi ada banyak penolakan di sana satu penolakan penolakan ya kalau kita lihat disini ada penolakan kemudian diatasnya juga penolakan kita ambil tengah-tengah boleh disini boleh disini ya ketika nanti ini dilewati maka kita masuk diatasnya kita tinggal lihat apakah jaraknya ini cukup dengan space yang diatas nah kalau jaraknya sudah cukup maka pertama kita tentukan di resistenya di 1793 dulu kemudian baru nanti di 1796 ya kita lihat apakah marketnya dia Hai naik nah ternyata dia breakoutnya di 1785 ya breakout di sana kemudian mendekati level psikologi selanjutnya karena mendekati maka kita jadikan ini sebagai area yang cukup riskan ya cukup berbahaya meskipun meskipun ini kuat sekali momentumnya tetapi berada di level psikologi perlu hati-hati kemungkinan yang terjadi tadi malam sudah kita sampaikan bahkan sebelum market ini selesai kita sudah sampaikan ada yang bertanya apakah buyer masih akan lanjut ya saya sampaikan jangan dilawan kalau marketnya sudah kuat seperti ini tidak ada tanda-tanda seller itu melawan dengan kuat sehingga fokus tetap baik tapi ingat kalau kita mengambil posisi lagi tunggu ada koreksi baru kita masuk baik Hai targetnya dimana targetnya di level psikologi yang lebih tinggi disini ya tadi malam sudah kita sampaikan silahkan di cek nanti videonya masih ada jadi kita sudah sampaikan di area inilah nanti target untuk naiknya ternyata masih ada bonus dikit untuk sumbunya ada bonus dikit untuk sumbunya tetapi ditolak dan ditutup di sekitaran level psikologinya di area level psikologi tadi malam sudah kita sampaikan kita bisa ambil peluang untuk limit disana kita bisa manfaat untuk sel limit disitu ya sehingga begitu menyentuh kemudian naik sebentar ada koreksinya ada koreksi berbalik yang cukup signifikan disana ya ada sekitar 500 sekian meskipun kelihatan kecil tetapi karena di area trend yang kuat trend naik yang kuat sehingga koreksi kecil pun masih cukup banyak untuk kita taking profit disana Oke ini adalah review tadi malam kemudian untuk hari ini bagaimana peluang dan potensinya hari ini kita perhatikan di candle pertama dulu kita lihat candle pertama cukup tipis jadi meragukan hanya saja informasi yang kita bisa dapat disitu ada penolakan ya pada penolakan yang lebih banyak meskipun ditutup kembali ada penolakan yang cukup ya ini diawali dengan seller dominasi kemudian ditolak oleh buyer kecil sekali sehingga doji yang terbentuk disana doji yang terbentuk disana apa yang bisa kita baca apa yang bisa kita dapatkan dari candle yang pertama ini kita bisa terima kita bisa lihat bahwa di pembukaan ini tidak cukup jelas volumenya artinya tidak punya volume yang tebal ya hanya saja warna saja warna merah namun demikian ini bisa menjadi pertanda buyer masih akan kuat lanjutnya buyer masih akan kuat lanjut kalau kita melihat dari struktur yang terdekatnya kita amati dari candle yang terbentuk ini sempat seperti ini kemudian ada koreksinya seperti ini sehingga kalau kita ilustrasikan candle itu seperti ini koreksi kemudian naik lagi kemudian koreksi maka ketika dua puncak atau high dan low nya ini sudah terbentuk ini high ini low nya bahkan high dan low nya ini menuju ke atas maka tentu kecenderungan secara umum akan naik ya secara umum akan bergerak naik lagi namun demikian nanti kita uji dulu ya kita uji ketika nanti dia naik atau turun setidaknya di atas ada level psikologi kemudian di bawah ada retracement disini di atas ada level psikologi di bawah ada retracement di antara ini kita menguji apakah nanti seller itu kuat atau bahkan bayernya yang cenderung lebih dominan ya karena ini masih pagi masih cukup masih cukup panjang pergerakan yang ada untuk satu hari ke depan jangan lupa di ujung sana di ujung sana ada level psikologi yang tadi kita sampaikan di sana ada level psikologi bahkan di area level psikologi kemudian mulai ditolak ini bisa juga menjadi pertanda kalau dia tidak bisa breakout nantinya nanti kalau tidak bisa breakout kembali atau bergerak sekitaran ini maka tetap berpeluang akan reversal akan turun kembali diingat disini ada penolakan ada penolakan yang tidak bisa dilewati ada tiga penolakan yang berjajar menjadi wilayah resisten yang kuat di sana di wilayah resisten yang kuat kemudian sudah mulai ditolak ya tentu bisa menjadi pertanda menjadi signal bagi kita bahwa buyer itu sudah mulai melemah momentum buyer sudah mulai melemah kalau kita lihat di ujungnya volume yang makin menipis mengindikasikan buyer itu mulai kehilangan momentum mulai kehilangan powernya sehingga sekali lagi kita menguji disini karena masih awal kita uji disini di area retracement di atas di area resistennya kemudian dimana kita meletakkan entry kita kalau kondisi seperti ini kondisi seperti ini ya mudah saja pertama harus melewati disini dulu untuk kita entry sehingga kita bisa masukkan disini ini ya 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 sorry kita hapus dulu ya oke saya hapus dulu yang tidak dipakai oke kita hanya akan masuk posisi buy nanti kita hanya akan masuk posisi buy ketika ya setidaknya buyer menyentuh ini ya kita lihat dulu disana kemudian kita ukur jaraknya dari cukup jauh jaraknya cukup jauh disana namun demikian demi kehati-hatian kita bisa tempatkan untuk buy stopnya kita bisa tempatkan buy stopnya di 1793,63 oke oke kemudian targetnya di ujung atas itu di 1796 kalau nanti breakout lagi kita bisa entry kan disana kita bisa entry kan disana untuk stopnya buy stop lagi buy stop di angka 1796 ya 1796 0,88 ya targetnya di atasnya aja gak usah terlalu jauh oke kita ukur apakah ada peluang disana oke sudah sudah cukup untuk kita taking profit di pagi kemudian kalau nanti dia kuat naik kita lihat di sebelah kiri di sebelah kiri ada level psikologi yang kuat disana ya kita bisa tempatkan disini untuk limit dulu kita bisa tempatkan limit 103,17 kemudian di puncaknya kita juga bisa taruh limit disana ini nanti tidak berlaku jelang nyus jam 930 ya tidak berlaku di jelang nyus nfp ya ini sekali sekali lagi 30 menit sebelum nfp pastikan semua transak kita clear dulu kalau punya limit punya stop yang masih belum selesai dihapus dulu kita nanti akan monitor di di jam jam jelang rilis nyus ya jadi kita nanti ganti pending ordernya dengan area yang lebih dekat disana mengikuti kondisi market nantinya ya hari ini ada news jam 19.30 yang berdampak cukup besar namanya nfp atau non-farm viral yang selalu dirilis pada jubat pertama setiap bulannya ini di sel limit sekali lagi nanti di jelang-jelang nyus 30 menit sebelum berita dirilis pastikan semuanya clear tidak ada transaksi yang tersisa dulu untuk memaksimalkan fokus kita di nyus yang akan dirilis nantinya ini adalah untuk fokus tibay karena arah kecenderungan masih ke atas namun demikian di wilayah level psikologinya di 17.96,88 ini ketika dia tidak bisa di breakout dan mulai turun dan melewati 17.90,23 maka kita bisa fokus lagi disana fokus untuk entry ke bawah ikuti arus yang ada berarti kita bisa sel stop disana sel stop di 17.88,87 yang di atas itu ada limit-limit itu fungsinya adalah memanfaatkan koreksinya bukan untuk analisa kedepannya tapi untuk memaksimalkan koreksi yang ada ketika menyentuh wilayah-wilayah pentingnya ada level psikologi di 18.03,18.10 kemudian di bawah kita tempatkan sel stop ini untuk memanfaatkan pergerakan yang menembus menembus wilayah 17.90, ada level psikologi yang terdekat disitu kita bisa manfaatkan untuk stopnya, untuk kelanjutannya juta nya kemudian di bawahnya ya di bawahnya ini kalau nanti dia kuat kita uji di area retracement di area retracement kemudian kita bisa manfaatkan untuk stopnya disini untuk breakout nya ya breakout dari retracement sehingga kita bisa masuk stop di 17.82,62 target nya adalah di area ini target nya di level psikologi ini ya kira-kira ada space tidak kalau nanti disitu ada jadi kita amati kita lihat masih ada space yang cukup untuk kita taking profit disana kemudian berikutnya ada level psikologi disitu ya ada level psikologi karena ini cukup jauh kita bisa manfaatkan limit nya disini ya by limit D17.72,19 ya diingat ini karena kalau nanti sudah jelang-jelang news atau arahnya sudah mulai kuat maka bisa di hapus dulu stop atau limit nya kita mengikuti dinamika yang ada kita ikuti kecenderungannya kemana manfaatkan potensi yang ada disana jadi sebelum news sekali lagi 30 menit sebelum news pastikan kalau ada limit ada stop ada pending order yang lain di clear dulu nanti kita akan ganti angkanya di jelang news dirilis jam 19.30 sehingga akan lebih maksimal ya karena sekarang terlalu jauh untuk memetakan news nanti malam potensinya kemana news yang nanti malam akan dirilis kita coba untuk membaca sebentar setidaknya mengikuti dari petunjuk awal ini jam 19.30 ada average hourly earning ini 0,6 0,4 ada kemungkinan masih melemah lagi ini menguat kemudian ini menguat ya hati-hati dari petunjuk yang ada dari petunjuk yang ada ada kemungkinan untuk jatuh lebih banyak ya artinya emas berpotensi jatuh emas berpotensi akan turun yang cukup signifikan meskipun nanti kita lihat struktur candle kita lihat teknikalnya jelang news dirilis kalau melihat dari informasi awal nanti di kalender ekonominya ada penguatan 1 ada penguatan 2 sehingga kemungkinan besar masih akan banyak turunnya itu jelang news dirilis nanti kita lihat atau setidaknya perjalanan candle nanti mulai pagi sampai sore kita amati kemana arah kecenderungannya kemana tekanan lebih kuat nanti kita baru menganalisa kembali ya kalau pagi tercukup tercukup jauh dan masih masih berpeluang dua-duanya yang penting kita manfaatkan dulu pergerakan yang ada baik mungkin ini yang bisa kita sampaikan pemintaan untuk satu hari ke depan ingat hari Jumat ini terkadang bisa berlaku dua-duanya market bisa menerjang support resistant yang besar sekalipun kalau nanti sudah terbentuk trend sehingga kalau marketnya sudah panjang terbentuk trend kuat jangan dilawan ikuti saja manfaatkan peluang yang ada dari koreksinya dari trigger penerusan yang ada dan sebagainya ya sehingga kita tidak terjebak dalam floating yang panjang kita hanya akan mengambil posisi reversal ketika betul-betul signal itu muncul dengan kuat tetapi ketika belum ada signal petunjuk untuk pembalikan maka lebih baik kita mengikuti trend yang ada seperti tadi malam ada pergerakan besar begini ada yang tanya apa ini pembalikan kalau kita belum ada tanda-tanda pembalikan sekali lagi ikuti saja trend yang ada jangan dilawan kecuali mulai ada penolakan tetapi penolakannya pun kalau sudah malam di atas jam 12 maka kita tidak perlu diikuti lebih baik kita tiarap kita tunggu keesokan harinya atau di candle selanjutnya karena hari Jumat mau tutupan artinya sebelum jam 12 pastikan transaksi kita clear kalau ketahanan kita betul-betul tidak kuat karena hari Senin ada kalanya nanti melompat atau gap sehingga akan cukup membahayakan kita kalau nanti gapnya berlawanan dengan arah transaksi kita apalagi ketahanan kita lemah terima kasih teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini mudah-mudahan juga bisa profit semuanya bisa bertahan di dunia trading dan bisa bermanfaat untuk banyak orang terima kasih selamat pagi dan salam profit dua arah